selamat menikmati bentuknya itu agak tebal itu namanya dinding, eh maaf itu namanya sel tumbuhan nah ini apa saja ya, mulai dari 1 sampai 10 yang nomor 1 yang paling luar itu adalah dinding sel, dinding sel fungsinya untuk penguat atau pelindung pada sel tumbuhan nah kemudian ada lapisan di bawahnya, sama seperti tadi di sebelahnya dinding sel atau di bawahnya dinding sel itu ada membran sel membran sel fungsinya untuk membatasi isi sel dengan lingkungan dan juga untuk melindungi dan juga mengontrol keluar masuknya zat, itu dia fungsi dari membran sel nah kemudian yang disini ada nomor 3, nah di nomor 3 ini adalah nukleus atau inti sel nukleus ini fungsinya untuk mengendalikan semua aktivitas yang ada di dalam sel kemudian kita lanjut yang nomor 4 ini, yang nomor 4 ini biasanya yang ada di sebelahnya nukleus itu pasti retikulum endoplasma dimana retikulum endoplasma ini ada 2 macam agar kalian tidak lupa ya retikulum endoplasma halus sama retikulum endoplasma kasar kalau retikulum endoplasma kasar itu dimana retikulum endoplasma nya dia ditempeli sama ribosome tapi kalau retikulum endoplasma halus dia tidak ditempeli sama ribosome Oke, untuk kretikulum endoplasma kasar, ini kan yang kasar ya karena ditempeli sama ribosome Fungsinya untuk menampung hasil sintesis protein oleh ribosome karena dia ditempeli oleh ribosome Nah, kemudian yang nomor 5, yang nomor 5 ini kecil-kecil nih, nah yang kecil-kecil apa? Ribosome Ribosome tadi fungsinya untuk apa? Untuk tempat terjadinya sintesis protein Nah, kemudian yang nomor 6, yang nomor 6 ini ada sitoplasma ya, jadi cairannya Nah, sitoplasma tempat terjadinya berbagai reaksi kimia yang ada di dalam sel Nah, lanjut yang nomor 7, bentuknya seperti retikulum endoplasma, tapi apa ya ini? Ini adalah aparatus golgi atau disebut juga badan golgi Badan golgi fungsinya untuk sekresi sel, sekresi sel, jadi mengeluarkan apapun yang ada di dalam sel Nah, yang nomor 8, ini nomor 8 ya, nomor 8 ini adalah mitokondria Mitokondria fungsinya untuk terjadinya resep respirasi seluler atau memproduksi ATP ATP itu adalah bentuk energi untuk sel Lanjut ke yang nomor 9, yang nomor 9 itu yang ditunjuk ini ya Nah, yang besar ini adalah vakuola Vakuola fungsinya untuk tempat penyimpanan senyawa organik Dan yang terakhir, yang nomor 10, yang ditunjukkan dengan yang gambar ini adalah kloroplas Oke, kloroplas fungsinya untuk apa? Untuk tempat fotosintesis bagi tumbuhan Nah, sekarang kita kembali lagi ke soalnya Bagian sel yang berfungsi sebagai pengendali kegiatan sel Pengendali kegiatan sel tadi apa? Nukleus, nukleus ditunjukkan pada nomor berapa? Tiga, jadi tiga Kemudian tempat respirasi seluler Tempat respirasi seluler itu adalah mitokondria Mitokondria itu ditunjukkan oleh nomor 8 Dan tempat sintesis protein itu adalah fungsi dari ribosome Ribosome ditunjukkan oleh nomor 5 ribosome Jadi jawabannya tiga, lima, dan juga delapan Oke, jadi jawabannya adalah C Kemudian soal selanjutnya masih dengan gambar yang ini tadi Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak ditemui pada sel hewan adalah Oke, berarti kita sekarang harus membedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan Di sini saya ada gambar kedua-duanya Yang pertama ada sel tumbuhan dan juga ada sel hewan Nah, apa saja yang berbeda dari sini? Yang pertama ada fakulah Fakulahnya ini kalau di tumbuhan itu besar Kemudian kalau di hewan, fakulahnya itu kecil Nah, kemudian ada apa lagi? Ada dinding sel Dinding sel di tumbuhan saja Kalau hewan dia tidak punya dinding sel Makanya di hewan itu selnya biasanya bentuknya bisa berubah-ubah Tidak seperti sel tumbuhan yang kuat Karena ada dinding selnya Kemudian yang tidak ada di hewan tapi hanya ada di sel tumbuhan lagi adalah Kloroplas ya Karena kloroplas tadi fungsinya untuk apa? Untuk tempat fotosintesis Dan yang bisa melakukan fotosintesis hanyalah tumbuhan saja Oke, ya Nah, sedangkan kalau organel sel yang hanya ada di sel hewan tapi tidak ada sel tumbuhan itu Di sini ada lisosum Ya, lisosum ini fungsinya untuk tempat hidrolisis atau pencernaan intraseluler Di sini hanya ada pada sel hewan tapi tidak pada sel tumbuhan Jadi, kalau ditanya organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak ditemui pada sel hewan adalah Dinding sel sama kloroplas Nah, dinding sel tadi ditunjukkan pada nomor berapa? 1 Kalau kloroplas, 10 Berarti jawabannya 1 dan juga 10 Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng Mantap